Halo guys selamat datang di channel ini Oke jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai Roblox Studio ya ini jadi edisi 2023 mungkin saya dulu pernah membuat cuman banyak yang nanya kok tampilannya agak berbeda dengan di Roblox studionya jadi emang itu video lama saya mungkin kita dua tahun lalu kalau emang anda lihat itu kalau anda bikin eh maksudnya tampilannya agak sedikit lebih berbeda studionya karena dia ada update-update nya ya Oke jadi anda kalau buat pertama kali yang mau download Roblox Studio atau mau bikin game di Roblox itu anda harus pakai Roblox Studio ya dan ini anda harus pakai PC atau laptop atau Mac ya enggak bisa pakai handphone ya gitu dan ini harus online terutama pas awalnya pas awal Anda login ya oke oke kita lima desktop awal pertama kita download dulu ya jadi anda ke website ini roblox.com slash create anda kliknya tombolnya start creating ceking Roblox Studio eh kitab nah ini kita download Roblox Studio kita open Roblox ya nanti dia connecting jadi anda kalau belum pernah install nanti dia akan install atau download dulu ya Oke nanti di sini oke nanti ini dia akan buka Oke kita buka Roblox studionya nih Anda ini ignore aja nih kan saya udah buat sebelumnya Oke jadi kalau anda yang belum login ande anda ini saya lock out dulu deh Oke jadi yang kalau nanti anda kita baru pertama kali masuk nanti akan masuk sini login Roblox ya oke Anda masukin ide ya jadi saya akan pakai ID baru aja jadi jangan pakai di utama saya gitu ya pakai udah itu maudai di utama saya nanti udah banyak login apa udah banyak plugin jadi mungkin ada tampilan agak berbeda di sep bikin ID baru lagi dari Roblox Studio dikit ya oke jadi kalau anda masukin passwordnya lalu anda login nah ini kenapa anda mesti online karena dia akan ceking gitu dia jadi kalau anda bikin game atau apa tuh itu akan nempel dengan ID nya anda gitu ya nanti ada ada new ada my games ada recent ada aircraft ya kita yang maksud yang yang kedua aja lalu disini ada template-templatenya eh base plate klasik ini flat gini macem-macem ini udah dema ininya ya atau ada tim ko tim yang kayak tadi konser gameplay ini obi kita mulai dari yang base plate aja atau klasik base plate saya akan pakai klasik base plate aja di sini ya ya nanti klik kalian anda udah klik ya kan masuk ke sini oke jadi anda tampilan pertama anda gitu ya oke ya jadi kalau untuk eh zoom itu pakai Scroll yang tengah ya zoom in zoom out gitu ya anda mau eh kayak rotate tutup klik kanan habis itu bisa ditahan bisa gitu kalau anda mau mau maju mundur itu itu pakai W SD ya W untuk maju S untuk mundur A untuk ke kiri D untuk ke kanan ya kalau untuk putar harus tahan mouse sebelah kanan gitu kalau mau sekir untuk select object ya Oke nih kita tutup-tutupin dulu ini ada toolbox sama ada teren editor Oke jadi kalau blank tuh kayak gini yang musti ada itu yang kita kebanyakan selalu pakai itu explorer dan properties sebelah sini ini window jadi kalau sampai pakai window ini hilang gimana misalkan Anda nggak sengaja tutup gitu ya Anda mau balikinnya lagi gimana itu juga salah satu pertanyaan umum yang banyak orang tanyain lalu Anda tinggal ke sini ke menu view Anda nyalakan yang tadi ya apa Explorer dan properties nih ini tuh utama sih menurut saya jadi kalau nggak ada ini ini agak susah gitu ini anda bisa gedein silin gitu ya Oke kayak nih kalau habis tuh ini kayak gini eh Anda kalau klik berada ya berada gitu atau kalau anda mau selalu ada ikan model sekolah dari sini dia hilang lagi jadi enakan kalau saya sih kalau pakai Roblox studio yang lama itu anda tinggal klik dua kali ya jadi dia selalu ada jadi nggak hilang-hilang gitu ya menurut saya enakan gini nanti kalau gini kelihatan penampilan lebih gini tapi cuman saya lebih kebiasaan gitu dan menurut saya lebih enak gitu ya Oke eh jadi jadi yang ini adalah base plate gitu ya Oh base plate Anda enggak bisa klik ya sama suara nggak bisa pilih tapi Anda bisa pilih di di Explorer situ Oke caranya dimana misalkan Anda mau klik ya anak klik di workspace base dulu aja Anda bisa klik base plate kalau Anda mau hapus Anda hapus tinggal pencet delete Oke jadi hilang saya andu dulu Oke kontrol Z ya Oke kita eh yang karena ini kan masih yang dasar kita bikin ininya aja ya kita bikin sebuah part Anda masukin part sini nah lalu dia muncul kayak gitu nanti dia muncul sini ini saya gede ini gitu nah ini munculnya part nih Oke Anda kalau mau pindah-pindahin Anda ke sini lalu dia akan berubah menjadi grab gitu ya kalau Anda bisa tahan Mouse Mouse belakirnya lalu Anda bisa pindah-pindahin gitu ya Oke pindah-pindahin ini kita zoom oke kalau mau Anda akan Anda mau udah jauh gitu ya misalkan dapat ada banyak Anda bikin 4 lagi itu Nana mau zoom ke situ Anda tinggal tekan F untuk fokus-fokus ke part tersebut ya fokus juga part tersebut Oke jadi oke ini salah satu kita hapus aja kita fokus ke part ini aja oke ya jadi untuk ini Anda bisa ini ya Anda bisa pindah-pindahin Anda bisa atur warna juga di sini saya bisa di sini bisa anda ini klik ke tabnya model ya lalu anda bisa klik color saya langsung gitu-gitu ada berbagai cara sebut ngubah-ngubahnya atau bisa anda disini kau saya lebih suka ada sini ya ya dari model ada window properties Anda bisa sini aja tuh anda ganti-ganti Oke misalkan kita ubah pakai yang ini aja ya blue aja ya Oke kita ubah dark blue itu aja oke lalu Anda bisa ke move oke Anda bisa move klik sini move Anda tinggal tekan kemasannya itunya jadi ada tiga sumbu X ya sama Z ya eh yaitu yang ke atas ya Z yang yang blue ya yang yang yaitu yang yang X maksudnya X yang merah ya yang rednya oke tf lagi oke lalu anda bisa skill skill tuh anda bisa ubah-ubah untuk mengubah size-nya ya gitu gitu untuk membahasanya tebelnya jadi Anda untuk navigasi tetap pakai WASD absu ini kalau mau rotat pakai yang tadi eh tombol mouse kanan ya oke Hai atau anda bisa ubah propertisnya juga di mesti kubah size-nya disini tadi kan misalkan Anda mau bikin 3x3x3 gitu ya itu agak susah maksudnya untuk khususat kepasinnya ini size nih ya kita 3,3,3 jadi dia akan bikin eh di sini adalah dia namanya pakai stats ya satuannya pakai stats gitu jadi bukan centi atau apa jadi dia tiga stats 3 3 oleh sini ke sini 3 lebar 3 tinggi sama tiga yang tebalnya ada bentuk tiga dimensi jadi dia ada tiga ya X-X-Y-MZ Oke kalau anda mau ubahnya juga misalkan ini untuk ubah ya untuk scalenya gini rotate nah ini move juga ini kan dia abis itu size-nya kan bisa sampai kayak jadi koma-koma gitu kan Nah kita kalau move yang anda mau pakai satu stats gini dia juga akan kita ini reset dulu 3,3,3 oke nih tuh dia akan bisa ubah size-nya per satu stat juga jadi pakai yang move sini move dia juga ngefek ke ngubahnya ya jadi dia per satu stats ngubahnya Anda mau ngepasin gitu ya mau ngepasin misalkan anda bikin bangunan ini lalu anda bisa duknya duplikat ya duplikat itu kontrol di gini tapi ada maunya kesatuannya setiap satu stats gitu gitu tuh jadi dia pas 2,5,2 2,5 22 gitu ya nih X-nya dua tinggi jatuh lima terus habis-habisnya Z-nya tuh Z-nya tuh 22 gitu oke ini seperti kayak gini eh kita kita gedein dikit ini duplikat lagi kita kontrol dia lagi lalu habis itu kita move lagi kesini oke oke ini misalkan kalau kita akhir-akhir kita menunggu dikit deh kita menunggu dikit oke misalkan kalau kita pencet play oke kita pencet play ini akan ada eh anda langsung play di gamenya oke ini karaksennya oke tapi kalau anda kayak gini anda ini dia kayak masih bisa goyang-goyang dikit nih karena dia belum kita angkat namanya oh ini karena kayak tebel tapi kan masih bisa goyang dikit kan kita bisa push-push dikit tuh karena dia belum diangkat gitu loh lama-lama dia bisa ke dorong kalau yang tambah kecil tambah gampang ke dorong dengan bisa ke puskan oke ini juga bisa ke pusatnya nah ya karena dia belum diangkat gitu sama kalau kita tempatin dia diatas misalkan kita tempatin diatas banyak juga yang tanya saya udah bikin build-build bangun gitu ya cuman pas giliran di play kenapa pada jatuh gitu ya misalkan kita naikin ke atas nih yang ininya kita geser dulu naikin ke atas pas kita play pas kita play dia akan jatuh ya dia akan jatuh ke bawah di bawah lagi gitu kenapa nggak di atas tuh kenapa dia nggak di atas soalnya kalau anda mau lihat sebetulnya anda nggak pencet play tapi pencet nih yang ini ya run ya run tuh dia jalanin cuman nggak usah ada player-nya untuk tes apa yang terjadi nih tuh dia tuh jatuh karena kita nggak angkat gitu oke Anda kalau mau angkat tinggal tinggal bisa ada beberapa cara tinggal anda di percaya aja di properties anda tinggal angkat ya di sini yang misalkan Anda mau nih cari lagi di propertiesnya angkat oke ini juga atau cara yang lebih gampang Anda tinggal ke menu model lalu klik ini nih logonya ini angkat ya atau alt-a ya atau Anda bisa pilih dari sini paling gampang dibandingkan Anda bisa klik select ini tapi kalau anda ada mau ada jack objek yang enggak ada select atau apa enaknya di sini Anda bisa mau ini sama ini ya ini doang gitu Anda bisa tahan shift atau pakai apa Anda tinggal klik angkat gitu ya Nah kalau ini saya lepas berarti nggak keengkat kalau ini berarti engkat lagi Oke ini saya coba naikin ke atas dulu oke kita akan coba kita langsung play aja untuk lihat hasilnya oke oke entah dia kan jadi udah keengkat jadi kalau kita itu dia tetap di atas dan kalau kita naikin dia juga itu ya enggak maksudnya kita udah nggak bisa ke push-push lagi karena dia udah diengkat sudah kedi kunci gitu ya eh ini coba saya kebawain dikit jadi supaya kita bisa naikin oke naikin dikit ini oke oke dikit Oke kita lagi Oh ya ada juga tadi itu eh kita kan mulainya di tengah situ ya oke nanti ada bisa kasih namanya spawn point point adalah tempat dimana player untuk mulai gitu ya yang jadikan itu kita ada ngambang di kayak yang simple kayak game obi pasti eh untuk kaya dasar-dasarnya pasti dia diangkat gitu oke kecuali kalau anda mau ada bikin empat yang bisa dipus atau diapa tuh jangan diangkat oke ini udah bisa dia gitu eh oke lalu kita akan masukin namanya spawn point model anda ke tab ini ya eh tab model lalu klik spawn nah kayak gitu spawn location ya spawn point spawn location anda eh ini ada ada bisa ganti-ganti warna apa ini kalau yang model gini itu namanya dikel dikelnya anda bisa hapus di let gitu ya tapi untuk tutorial saya tetepin ada dulu deh kita misalkan mulainya eh warna aja lah kayak white gitu ya kalau kita play dia akan mulainya disitu mulainya di spawn location ya ponpoi spawn location eh dia biasanya udah diangkat kecuali kita ubah oke nipon locationnya udah ada oke jadi tuh spawn location oke ini apalagi kita bahas dari ini tadi ya nih home udah select move scale kalau rotate juga untuk putar ya nah tadi move udah scale udah sekarang tinggal kita kalau mau rotate anda bisa gini eh anda bisa putar-putar atau nah kalau anda mau putarnya berapa derajat ini kan setiap 1 derajat tapi misalkan ini saya andu dulu di tengah jadi misalkan kalau muternya mau setiap 45 nanti kita setiap kali gasnya tuh dia 45 derajat gitu atau mau anda setiap ini 90 derajat ya supaya tegak lurus gitu nah gitu jadi udah pasti 90 derajat loh loh jadi ada pasti 90 derajat gitu atau anda bisa ubah disini juga di ini di position ya apa di orientation nih misalkan anda ubah jadi 00 lagi dia akan berubah ke posisi semula ya nah berubah gitu oke kalau ininya Oke kita ada dia punya home lagi ini toolbox kita toolbox saat kita nyala sini Anda bisa memasukkan item-item dari itu ya ada roblox-nya tinggal bisa di bisa diklik ada yang ini oke ini ini kenapa juga musti online karena dia nyambung gitu Anda nanti bisa upload atau pada toolbox tapi sebenarnya kita nggak pakai toolbox dulu ya sini kita mati dulu ini kalau tadi masukin part kalau part juga bisa diklik mau blog web ini kalau spear itu bentuk berbentuk bola oke berbentuk bola kayak gitu gitu ya scale habis itu eh ini kata udah depart ya Oh UI tuh ini sih nanti buat masuk ke screen UI kita belum masih good masuk kejuai maksudnya material manager tuh eh saya juga bisa belum pakai nanti itu buat atur-atur itu untuk atur apa buat apa nyamanya eh surface nya ya buat tampilannya yalah supaya lebih bagus gitu ya oke gitu misalkan ini mau jadi break juga coba jangan dulu deh kalau itu oke pakai ini aja akan jadi semuanya aja ada batu batu batu-batu batu 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 tembok gitu kan Anda bisa lihat banyak sini ada kalau ini semuanya dipisahin concrete fabric ground gitu gitu ya Oke bisa ada tadi yang buat color ganti Oke ini bisa buat grup kalau lock misalkan kita lock gitu ya Oke ini kita udah lock jadi itu nggak bisa kubah jadi anda nggak bisa ini misalkan anda mau pilih semua nih tapi yang anda yang itu nggak mau diubah maksudnya jangan kepilih gitu nah jadi kita yang lain bisa pindahin tapi dia masih ke lock sendiri gitu nah kalau udah tombol itu udah kebuka tombol lock abis itu itu udah kebuka lagi udah unlock ya kok itu untuk lock ya nih lock go play kayak tadi ya play untuk play kalau anda klik tanah pembawahnya dia tadi bisa play kalau play here tuh misalkan Anda tes lagi bikin obi gitu ya Anda nggak mau mulai di spot location tapi anda mau mulainya di sini itu tadi dia bakal play here jadi dia nggak muncul di spot location tapi mulainya dari posisi anda yang saat tadi kursor anda deket deket situ mana gitu leher ya ada play player maran waran tuh jalanin gamenya tanpa ada playernya ya ya tadi misalkan ngecek mau kenapa jatuh atau apa gitu nah ini game setting Oke ini game setting Oke eh mungkin videonya supaya nggak terlalu panjang eh kita sampai sini dulu yang penting habis tuh cara untuk publish ya sekarang ya kita yang penting ini untuk dasarnya ya nanti mungkin akan ada tahap dua-duanya empat duanya misalkan Anda mau publish gimana yang penting Anda mau gini bisa bisa anda mau anda mau mainin di Roblox nya gimana caranya lalu ada tinggal gini ke file habis tuh publish Roblox ya eh tes tes game blog studio oke udah tinggal create aja oke nanti dia akan kayak gini Anda tinggal tunggu loading place oke lalu anda oke nih kita tutup dulu lalu ada namanya game setting nah lalu ada masuk ke game setting oke lalu ini kan basic info tadi Anda bisa ubah sini lalu permission nah bukan play this game kalau private eh cuman desya bisa main maksudnya nih biasanya kalau ada lagi masih mau coba-coba dulu lagi mau bikin-bikin kalau belum final Anda di private dulu ya abis ini kode public-public tuh siapa aja bisa join lalu ini untuk friends friends yang bisa join gitu ya cek saya akan ubah menjadi public kita save ya eh kita publish ulang lagi aja publish to Roblox lagi oke oke eh kalau anda mau playnya oke kita kita close play dulu aja close place dulu maksudnya eh kita reset tadi kan tes game Roblox Studio tinggal anda klik klik sini open place page nanti dia akan buka di sini ya tes game Roblox Studio ya by Roblox Studio ini kalau nanti ini apa ada yang buat ya nantinya ID anda gitu jadi bukan ID ini jadi ID pembuatnya makanya kenapa anda harus login apa online gitu ya ada juga nanya ini bisa online atau offline mereka tinggal play ini oh ya ini saya belum ini kita login lagi oke kita login oke yang pasti ini kita lewat itu yang tadi load browser jadi dia akan play eh buka yang pakai Roblox launcher nya gitu kan atau anda mau tes di handphone juga bisa yang penting anda udah publish lalu ada set untuk public itu maka teman anda bisa join tuh jadi nah ya selamat jadi anda udah bisa bikin game sendiri gitu ya oke gitu oke jadi ini eh part 1 mungkin gak terlalu panjang saya mungkin saya akan bikin part 2 nya lagi yang simple tapi kita akan bikin simpel obi ya oke eh karena sudah lama nggak buat nanti saya akan mau coba mulai buat buat lagi ya mulai aktif lagi di Roblox Studio Oke di sekses subscribe bye bye bye